Intro Seorang petani keramba di waduk pusang kota Lok Sumawe melalui kosa hukumnya saudara secara resmi telah mengajukan permohonan eutanasia yakni suntikan yang mematikan ke pengadilan negeri atau PN Lok Sumawe Petani keramba tersebut adalah Nazaruddin Razali Saat ini permohonan eutanasia ini sedang dalam proses persidangan Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah tersambung bersama saya ada Saiful Bahri wartawan Serambi News yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda Halo Saiful Halo Dev Saiful silahkan dengan laporan Anda apa yang menyebabkan apa yang membuat Nazaruddin ini sampai mengajukan permohonan suntik mati ke pengadilan Silahkan dengan laporan Anda Terima kasih Dev dapat saya sampaikan bahwa beberapa tahun lalu itu pemerintah kota Lok Sumawe membangun sebuah waduk di kawasan pinggir laut Yaitu dengan fungsinya untuk menampung air genangan di pusat kota sekaligus menjadi destinasi wisata Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar termasuk Nazaruddin untuk membangun keramba di lokasi waduk Namun beberapa waktu lalu pemerintah kota merencanakan ingin memindahkan keramba-keramba milik petani di situ Namun sejauh ini informasi yang kita himpuni lapangan bahwa para petani tersebut menolak salah satunya Nazaruddin Di dasar hal tersebut apalagi kondisi Nazaruddin sekarang ini sudah tua dan sering saya segitkan Sehingga mulai kuasa hukumnya menyatakan bahwa dia merasa tekan atas dasar ingin dipindahkan keramba yang menjadi mata perjalan satu-satunya bagi Nazaruddin Di dasar hal tersebut lah maka dia mengajukan permohonan suntik mati ke pengadilan negeri kota Lok Sumawe Bermohonan suntik mati ini pastinya kapan telah didaftarkan pengadilan negeri Lok Sumawe Saiful Terima kasih Deb dapat saya sampaikan juga bahwa dasarnya Nazaruddin oleh kuasa hukumnya Yakni dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh sudah mendaftarkan pada Rabu 6 Januari 2022 Namun dinyata pihak pengadilan menyatakan berkas tidak lengkap sehingga kemarin Jumat sore kembali didaftarkan Sehingga saat ini sudah dinyatakan lengkap sehingga tinggal menunggu proses persidangan Demikian Deb Saiful untuk rencana dari proses persidangan sendiri apakah sudah ada jadwal pastinya yang akan digelar di pengadilan negeri Lok Sumawe nantinya? Terima kasih Deb dapat saya sampaikan juga hasil wawancara kita dengan ketua pengadilan negeri Kota Lok Sumawe Wahmat Najir SMA Bahwa setelah mereka mendapatkan pormonan secara resmi Maka segera akan menentukan majelis hakim dan segera menetapkan jadwal sidang Menurut dia sejauh ini belum ada pasti jadwal sidang namun ditarikkan 3 hari ke depan proses sidang akan dimulai Demikian Baik saudara untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya sudah terhimpun mawancara dengan ketua Yara Sofaruddin Kemudian ada pernyataan juga dari ketua PN Lok Sumawe Muhammad Nazir S.A.M.H. Berikut laporannya untuk Anda Ini sembungan dengan ini bukan perkara dugatan ya Ini merupakan perkara pormonan Namanya perkara pormonan itu tidak ada lawan-lawan yang silahnya kan Mengingatkan suatu penetapan dari hakim Jadi yang pertama sudah didaftarkan kemarin Cuma ada persyaratan yang belum terpunyai dari sistem tertolak Hari ini sudah didakukan perdaftaran kembali dan di sistem sudah diperima Dan untuk langkah selanjutnya Dari kita akan menetapkan hakim yang akan menyidangkan perkara ini Nanti kita tunjuk hakimnya Ini sekarang baru perkara bermasuk Belum kita tunjuk Dan sekarang mungkin kalau proses di alimisansi sudah selesai semua Di sistem akan kita tunjukkan Majelis hakim yang menyidangkannya Mungkin tiga hari ke depan Mungkin perkara ini akan disidangkan Kegiatan kita hari ini mendaftarkan Melengkapi berkas Berkas yang kemarin sudah kita daftarkan secara ikut Kemudian ada berkas yang belum lengkap Sehingga ditolak Kemudian ada petunjuk untuk melengkapi secara manual Terkait apa pormonan itu? Permohonan tentang etanasia Yang diajukan oleh Pak Nazarudin Warga Pusung Lama Kejamatan Bandar Sakti, Kota Lusmau Ini Pak Nazarudin ini kan Nelayan Nelayan Petani keramba Di Waduk Sungai Jadi ini sejak kecil itu sudah menggantungkan hidupannya Di sebelum Waduk itu sungai Jadi sekarang sudah jadi Waduk Kemudian tetap melakukan aktivitas Membuka keramba bersama seluruh warga Pusung Lama di situ Nah tiba-tiba kemudian ini ada surat dari Waduk Kota Untuk melarang mereka untuk melakukan aktivitas untuk membudaya Nazarudin ini kan sudah orang tua ya Dia kurang Ya pokoknya untuk dipindahkan ini kayak berat ya Lokasi pun tidak pernah dimusyawarakan ini oleh pemerintah Kota Lusmau Apa sebenarnya maksudnya Nah sehingga Tekanan-tekanan ini membuat Waduk Nazarudin Jadi seperti apa Seperti ingin menyiksa dirinya perlahan-lahan ini Jadi daripada seperti ini Lebih baik ini kita ajukan Terima kasih telah menonton